selamat menikmati 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 yang ketiga retonsia placenta placenta belum lahir selama 30 menit perdarahan segera kontraksi uterus baik yang keempat tertinggalnya sisa plasma selaput yang mengandung pembuluh darah ada yang tertinggal perdarahan segera yang kelima penata inferio uterus uterus tidak terabalumen vagina berisi masa perdarahan segera nyeri berat selanjutnya penata laksanaan menurut mas Rio 2013 penata laksanaan yang diperlukan untuk klien dengan pospartum adalah yang pertama memperhatikan kondisi fisik ibu dan bayi yang kedua mendorong penggunaan metode-metode yang tepat dalam memberikan makanan pada bayi dan mempromosikan perkembangan hubungan baik antara ibu dan anak yang ketiga mendukung dan memperkuat kepercayaan diri si ibu dan memungkinkannya mengisi peran barunya sebagai seorang ibu baik dengan orang keluarga keluarga baru ataupun budaya tertentu selanjutnya komplikasi komplikasi perdarahan pospartum primer yang paling berat yaitu shock bila terjadi shock yang berat dan pasien selamat dapat terjadi komplikasi lanjutan yaitu anemia dan infeksi dalam masa nifas infeksi dalam keedan anemia bisa berlangsung berat sampai sepsis pada perdarahan yang disertai oleh pembekuan intrafaskuler merata dan terjadi kegagalan fungsi organ-organ seperti gagal ginjal mendadak selanjutnya kasus nyonya M usia 25 tahun dirawat di ruang melati rumah sakit kota kendari dengan diagnosa pospartum hasil pengkajian pasien mengatakan nyeri pada daerah kemaluan terutama jika untuk duduk dan berjalan hasil pengkajian tekanan darah 110 per 80 mmHg nadi 84 kali per menit respirasi 24 kali per menit suhu 36,5 celcius selanjutnya asuhan keperawatan yang pertama pengkajian nama nyonya M umur 40 tahun jenis kelamin perempuan diagnosa medis pospartum pemeriksaan fisik tekanan darah 110 per 80 mmHg nadi 84 kali per menit suhu 36,5 celcius respirasi 24 kali per menit selanjutnya diagnosa keperawatan yang pertama nyari akut berhubungan dengan agen injuri fisik kontraksi uterus yang kedua defisit perawatan diri mandi atau kebersihan diri toileting berhubungan kelelahan yang ketiga resiko infeksi berhubungan dengan faktor resiko trauma jaringan tidak adekuatnya pertahanan sekunder tubuh selanjutnya diagnosa keperawatan itu data data subjektif ibu menyatakan nyari pada daerah kemaluan terutama jika untuk bergerak dan duduk nyari tampak beri lokasi pada daerah premium nyari skala enak data objektif tempat tampak berhati-hati ketika bergerak di tempat tidur ekspresi wajah merintih ketika bergerak atau duduk tanda-tanda vital tekanan darah 110 per 80 mmHg nadi 84 kali per 4 menit respitasi 24 kali per menit suhu 36,5 celsius penyebabnya yaitu agen injuri kontraksi uterus masalah nyeri akut yang kedua data subjektif ibu mengatakan terdapat luka di kemaluannya dan rasanya sakit data objektif terdapat rumput premium derajat 1 dengan jahitan luar 1 jide penyebabnya yaitu faktor resiko trauma jaringan tidak adekuatnya pertahanan sekunder tumbuh masalah resiko infeksi yang kedua data subjektif ibu mengatakan terdapat luka terdapat luka di kemaluannya dan rasanya sakit data objektif terdapat rumput premium derajat 1 dengan jahitan luar 1 jide penyebabnya yaitu faktor resiko trauma jaringan tidak adekuatnya pertahanan sekunder tumbuh masalah resiko infeksi selanjutnya yang ketiga data subjektif ibu mengatakan merasa lelah dan ingin tidur data objektif ibu tidak mampu masuk dan keluar dari kamar mandi tampak lemah aktivitas kebersihan diri dibantu oleh keluarga penyebabnya itu kelelahan masalahnya defisit perawatan diri mandi atau kebersihan diri demikian materi yang dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimakan wabilahi taufiq wal hidayat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati